Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Raffi Ahmad tegas menolak didoakan Rizky Bilar jadi menteri, suami Nagita Slavina, jangan bro. Raffi Ahmad tegas menolak saat didoakan Rizky Bilar jadi menteri. Rizky Bilar memang sempat nyeletuk mendoakan Raffi Ahmad jadi menteri tahun ini. Namun suami Nagita Slavina tersebut tegas menolak jadi menteri Kabinet Prabowo. Raffi Ahmad lebih memilih jadi artis ketimbang menteri. Hal ini diutarakan Rizky Bilar saat hadir di acara ultah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Sabtu 17 Februari 2024 kemarin. Bersama Lesti Kejora, Rizky Bilar turut berbahagia di hari ultah sohibnya tersebut. Awalnya Raffi Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Rizky Bilar yang telah ikut memberinya kejutan ulang tahun. Rizky Bilar terima kasih ya terima kasih banyak terima kasih, kata Raffi Ahmad. Lantas Bilar bertanya tentang harapan sang presenter di tahun ini. Apa harapannya di tahun ini? Tanya Rizky Bilar, ditanya oleh suami Lesti Kejora tentang harapannya di tahun 2024 ini. Raffi Ahmad tak menginginkan banyak hal. Raffi Ahmad hanya ingin selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan saja di tahun 2024. Selebihnya Raffi Ahmad tidak menjabarkan secara rincin apa harapannya. Sehat? Bahagia? Udah itu aja, jawabnya. Hingga Rizky Bilar tiba-tiba berceletuk tentang Raffi Ahmad jadi menteri. Tiba-tiba Rizky Bilar nyeletuk berharap Raffi Ahmad jadi seorang menteri. Sontak Rizky Bilar mendoakan ayah Rafatar dan Rayanza menjadi menteri di tahun ini. Harapan aku, ah semoga jadi menteri, cetus Rizky Bilar. Akan tetapi, anak emikonita tersebut justru menolak doa tersebut. Pasalnya Raffi Ahmad tidak ingin menjadi menteri. Dia hanya mau bekerja seperti biasanya saja, yaitu menjadi seorang artis. Uh jangan bro, kita syuting aja bro, kerja aja bro, jangan, timpal Raffi Ahmad. Maklum Raffi Ahmad sedang sangat perhatian terhadap pemerintahan. Terlebih, ia ikut mempromosikan pasangan calon presiden Rino Morurut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dia hanya mau bekerja seperti biasanya saja, yaitu menjadi seorang artis. Uh jangan bro, kita syuting aja bro, kerja aja bro, jangan, timpal Raffi Ahmad. Maklum Raffi Ahmad sedang sangat perhatian terhadap pemerintahan. Terlebih, ia ikut mempromosikan pasangan calon presiden Rino Morurut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Raffi Ahmad memang tengah getol menjadi tim pendukung kemenangan di Pilpres 2024. Dengan mengusung Prabowo Gibran, Raffi Ahmad aktif di beberapa kegiatan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Sebelumnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina banjir hujatan karena dapat ucapan dari calon presiden Prabowo Subianto. Diketahui Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merayakan ulang tahunnya yang jatuh di tanggal yang sama, tanggal 17 Februari tahun 2024. Beragam ucapan dari rekan sejawat, pengisahan, diperoleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun yang menarik, keduanya juga mendapat karangan bunga dari Capres Prabowo. Tampak karangan bunga berwarna biru dari Prabowo berisikan tulisan ucapan ulang tahun untuk Mama dan Papa Rafatar. Selamat ulang tahun untuk Raffi dan Gigi, dari Prabowo Subianto, tulis karangan bunga tersebut. Sementara Nagita Slavina terlihat begitu bahagia ketika mendapat karangan bunga dari Prabowo. Nagita Slavina yang masih memakai baju tidur itu pun terlihat berfoto dengan Raffi Ahmad. Berikut beberapa komentar netizen, anggun 8 asteris asteris asteris, menangkok curang sorry ye. Alex, fake asteris asteris 90, sok sok ya si paling deket sama calon presiden, sok iyeh BNJGTU. MN garis bawah hidayah asteris asteris, pepet terus broet raffinagita 1717 Prabowo nya cari aman yah karena LG dilaporin kasus money laundry. Terima kasih telah menonton!